Intro Baru-baru ini Cita-Citata kembali menjadi perbincangan hangat para netizen. Ya, usai dikabarkan batal menikah dengan pacar bulenya Roy Gertz, Cita-Citata baru-baru ini dikabarkan dekat dengan Jordi Onsu. Bahkan, Cita-Citata pun nampak ikut hadir menemani Jordi Onsu ke acara ulang tahun Sarwenda yang ke-31 pada Sabtu 29 Agustus 2020 lalu. Momen tersebut pun lantas menarik perhatian hingga Betran Peto ikut kepo dengan hubungan keduanya. Tak main-main, Betran Peto pun lantas mencecar keduanya dengan berbagai pertanyaan. Namun siapa sangka, Cita-Citata malah mendapat tudingan bersikap judes kepada Betran Peto. Hal itu bermula dari unggahan di kanal YouTube MOP Channel pada minggu 30 Agustus 2020. Dalam unggahan itu, Jordi Onsu nampak duduk bersebelahan dengan Cita-Citata sedangkan di depan mereka ada Betran Peto dan beberapa orang yang merekam. Tanpa basa-basi, Betran Peto pun menanyakan banyak hal kepada keduanya. Dari intensitas mengirim pesan, pendapat satu sama lain hingga soal status hubungan keduanya. Namun siapa sangka, video itu malah banjir dislike hingga banyak komentar berisi kritikan. Pasalnya, netizen menilai ekspresi Cita-Citata nampak tak sumringah dan justru terlihat jude sekali ditanya oleh Betran Peto. Tak hanya dalam video itu, unggahan Instagram Cita-Citata yakni atcita underscore citata pada minggu 30 Agustus 2020 juga diserbu oleh netizen. Bahkan, ada salah satu cuitan netizen yang dijawab oleh sang biduan. Tak tinggal diam, Cita pun meminta agar netizen tersebut tidak menuduhnya sembarangan. Terima kasih telah menonton!